Penyelidikan kasus kematian aktris senior Thailand, Tang Mo Nidapacara Firapong memasuki babak baru. Terbaru, polisi telah memperoleh rekaman CCTV yang diambil dari sebuah bangunan di tepi sungai Chowkraya. Melansir Bangkok Post, dalam rekman tersebut tampak seseorang berdiri dan duduk di belakang speedboat yang dikemudikan sebelum Tang Mo jatuh ke sungai. Rekaman itu menunjukkan pukul 22.34 pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Namun, hingga berita ini diturunkan, polisi belum bisa memastikan siapa sosok tersebut. Saat ini, polisi tengah dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Komisaris Kepolisian Daerah Provinsi 1, Letjen Paul Jirapat Pumicit, mengatakan penyelidik telah memperoleh bukti baru dari video CCTV. Bukti ini berguna karena akan membantu penyidik mendapatkan kejelasan lebih dalam kasus ini, ungkap Jirapat. Jirapat mengatakan polisi akan meminta bantuan ahli untuk membantu meningkatkan kejelasan rekaman dan memeriksa koordinat GPS speedboat. Sementara itu, Direktur Institut Pusat Ilmu Forensik Kementerian Kehakiman, Paul Kolsong Sakraksaksakul, mengatakan pihaknya akan membentuk panel untuk melakukan post-mortem, data-data ini didapat dari tubuh korban kedua dari tubuh Tang Mo. Dalam proses tersebut, pihak forensik akan melibatkan ibu Tang Mo dan dokter dari lembaga lain untuk bergabung. Jenazahnya akan disimpan di Rumah Sakit Universitas Tamasat, dan pemeriksaan ulang diharapkan selesai tidak kurang dari 30 hari, kata Song Sak. Tubuh aktris itu seharusnya sudah dikremasi, tetapi pada Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022, ibu Tang Mo meminta penyelidik untuk memindahkan jenazah ke Institut Guna Pemeriksaan Ulang. Kepala Departemen Investigasi Khusus DSI, Trairit Temahiwong mengatakan DSI akan menyelidiki kasus ini jika keluarga Tang Mo memintanya. Sementara itu, mantan Direktur Institut Pusat Ilmu Forensik, Kunying Dr. Forentip Rojana Sunan mengatakan di Facebook keluarga mungkin memiliki kesempatan langka untuk mengakses hasil post-mortem. Dia mengatakan banyak orang secara keliru percaya hanya polisi yang memiliki akses ke laporan-laporan ini. Menurut undang-undang, Dr. Forensik memiliki kewajiban untuk mengungkapkan kebenaran. Tetapi karena otopsi di Thailand telah diintegrasikan ke dalam penyelidikan polisi, prosesnya mungkin tidak setransparan yang seharusnya. Forentip mengatakan Thailand harus mengadopsi protokol Minnesota PBB, seperangkat pedoman untuk dokter yang mengatakan dokter harus independen. Upacara pemakaman Nida, Tang Mo, pacara Firapong diadakan di Gereja Liberty Bangkok di Distrik Sapansum dari 11 sampai 13 Maret tahun 2022 mulai pukul 18,30 sampai 20,30 waktu setempat. Mengutip Bangkok Post, terlihat teman, penggemar, dan anggota keluarga berkumpul untuk perpisahan emosional dengan Nida, Tang Mo, pacara Firapong pada hari pertama yaitu hari Jumat, Tanggal 11 Maret tahun 2022. Diketahui, sekitar seribu pelayat datang ke Gereja Liberty Bangkok untuk-untuk kebaktian doa. Upacara pemakaman tersebut akan diadakan hingga minggu dan semua kursi telah dipesan penuh beberapa hari sebelumnya, dengan acara yang disiarkan langsung di akun Youtube dan Facebook Gereja. Sementara itu, Gereja Kristen Evangelist dapat menampung 3.000 tamu tetapi jumlah maksimum yang diizinkan untuk acara Nida adalah seribu karena social distancing. Mersu Pacai, seorang manajer untuk banyak superstar di industri hiburan, telah mengatur perpisahan untuk Nida dengan aktris pacar apa, Aung Chai Chua. Selain itu, manajer Tang Mo Nida yang bernama, Gatik Juta Suk Sawat terlihat hadir di upacara pemakaman tersebut. Ia datang pada sore hari untuk memberikan buket bunga di upacara pemakaman tersebut. Namun, Gatik menangis saat meninggalkan gereja dan menolak untuk berbicara dengan wartawan.